Kondisi polisi yang tertabrak mobil damkar di Bonbolango, alami patah tulang di bahu kiri. Terungkap kondisi pengendara motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah mobil pemadam kebakaran, damkar, yang terjadi di Simpang 4 Bonbolango pada Rabu pagi tanggal 31 Juli tahun 2024. Pengendara motor yang diketahui merupakan seorang polisi itu terlempar sejauh 5 meter dalam insiden itu. Kepolisian Resor Polres Bonbolango pun memeriksa sopir damkar yang menabrak seorang anggota polisi di Simpang 4 Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa. Kasat lantas Polres Bonbolango, Ibtu Nurmaya Kasim, mengungkapkan hal tersebut kepada tribungorontalo.com pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Sopir mobil damkar diperiksa karena terdapat kesalahan lalu lintas. Pihaknya juga akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Namun, hingga kini, polisi yang menjadi korban belum bisa dimintai keterangan karena masih mendapatkan perawatan medis akibat kecelakaan tersebut. Nurmaya juga menegaskan bahwa anggota polisi tersebut turut bersalah karena tidak mendengar sirene mobil damkar. Akibat tabrakan tersebut, anggota polisi mengalami patah tulang di bagian bahu kiri dan saat ini sudah mendapatkan perawatan medis. Maya juga menjelaskan bahwa pihak damkar Bonbolango siap bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan korban. Maya juga menambahkan bahwa biaya pengobatan juga akan di cover oleh jasa Raharja, sesuai prosedur setiap kecelakaan lalu lintas. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kasatpol PP Damkar Kabupaten Bonbolango, Abde Wahab Haju, menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi saat mobil damkar sedang menuju lokasi kebakaran. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran, tepatnya di Simpang 4 Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, mobil damkar tersebut menabrak pengendara motor yang diduga merupakan anggota Polres Bonbolango. Wahab menjelaskan bahwa semua prosedur operasional standar SOP sudah diikuti. Jenderaan mobil damkar, pada saat mereka menerima laporan untuk melaksanakan tugas, itu baru setara saja dari kantor, dari garasi mobil, itu sirene sudah berbunyi. Lampu pun berbunyi. Dan kondisi mobil itu semuanya aktif. Kondisi mobil itu macam sirene, kemudian dia punya lampu, itu aktif semua. Karena tiap bulan saya periksa kondisi mobil, rem pun saya sudah periksa. Cuma memang tidak bisa kita hindari, kalau ini kecelakaan ini memang sebagaimanapun kita mengantisipasi, karena memang itu sudah menjadi enak, tidak bisa kita lakukan. Dia juga menambahkan bahwa semua fungsi mobil damkar, termasuk sirene dan rem, berfungsi dengan baik. Cuma memang tidak bisa kami hindari kecelakaan ini karena sudah menjadi kehendak, tegas Wahab. Meskipun demikian, damkarbon Bolango berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di kandang ayam di desa Tingkoyubu, Suwawa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.